Hai apa kabar selamat pagi teman-teman semua saya sekarang lagi berada di Manado ini lagi pagi-pagi kita sharing-sharing dikit ini menjawab pertanyaan dari kemarin ada yang tanya di komen saya Pak itu kartu kredit itu apa enggak kemahalan kalau dibuat bisnis nah pagi ini pagi ini saya akan menjawab itu dan semoga bisa mencerahkan tapi sebelumnya ada siapa aja dulu tuh Halo teman-teman apa kabar sekarang saya berada di Lion Hotel ini di Manado itu punakan tuh itu punakan emangnya punaknya itu punaknya itu punaknya nah itu punaknya nah eh di Manado itu enak banget Aduh Tan Hai Halo Wah Tan Hai ini selalu hadir nih mantap thank you ya jadi ada Rena Halo Rena Kristianto luar biasa baru Sama-sama Anda juga luar biasa pasti Hindra Halo Tarigan Chandra Halo pagi-pagi semuanya sukses selalu ya gimana puasannya lancar toh teman-teman silas Halo Pak Ria apa kabar Halo Ilyas mantap sekali nah ini pagi ini bisa untuk memotiviasi Anda jarang-jarang saya bangun pagi ya karena ini ya ini pas bangun pagi terang banget di sini karena ya something apa ya ini ini jarangnya bisa dimati ke begini Anda Indra Halo pagi Halo Andri Indra Dewa Hermawan sukses inget ya adalah only you can change your own future hanya Anda yang bisa merubah hidup Anda nah oke jadi materi kali ini adalah kenapa sih pak kartu kredit kok mahal kan mahal nah nah oke pemandangan bagus tuh bagus sekali ya jadi saya akan sharing dikit kenapa kok kartu kredit mahal jadi ilmu ini saya dapet gini loh saya dulu pakai kartu kredit karena nggak ada nggak ada pilihan lainnya selain karena nggak ada agunan apa segala saya menemukan satu ilmu luar biasa jadi waktu itu ketika saya stres punya utang total 480 juta stres bingung mau ngapain akhirnya ikut seminar dan waktu itu ikut seminar ketika ikut seminar ada satu seminar yang merubah hidupan saya dan ternyata itu bukan materinya dan juga bukan pembicaranya tapi adalah ketika saya duduk berada di tempat yang tepat dimana sebelah kanan saya kita ngobrol-ngobrol waktu itu saya utang 480 juta rasanya udah rasanya pusing banget udah 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 kacau balo hampir mau bunuh diri tapi takut mati nah tapi sebelah kanan saya bapak-bapak ketika saya ngobrol-ngobrol ternyata utangnya dia 800 juta dan sebelah kiri saya bu ibu ternyata utangnya satu setengah miliar tiba-tiba perasaan saya langsung berubah bret langsung tiba-tiba ayam tenang 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 nah dari situlah saya belajar bahwa ternyata besar atau kecil itu relatif jadi anda itu akan akan jadi besar kalau kita bandingkan dengan yang kecil akan jadi kecil kalau kita bandingkan dengan yang besar nah semenjak itulah mindset saya antara besar kecil murah mahal itu sangat relatif sekali ya tergantung ada yang bilang ya kan saya ini gemuk apa kurus bagi orang yang lebih gemuk dari saya maka dia akan menganggap saya ini kurus tapi kalau bagi orang yang lebih kurus dari saya saya akan menganggap saya ini gemuk gitu ya eh ada benek titus andrei sumario suhu selamat ando kakotama lagi besok saya ke Medan eh sorry ke Medan Makassar besok saya ke Makassar kemudian minggu depan ke Rosio minggu depan tuh ya Semarang, Solo, Jogja, Jakarta terus kemudian ada Bali sama Surabaya lagi Rosio banget sih nah rasanya mau kiamat ya suh wah pasti nah saat itu pun kepikiran mau jual diri kalau laku tak jual gak apa-apa bis sementara ada gigi gulusi gak masalah lah yang penting payu dapat duit bisa lunas tapi ternyata mau dijual berapapun juga gak laku-laku ini ya untung tampang saya jelek coba kalau tampang saya ganteng sekarang makin gak jadi pembicara jadi gigi gulu mungkin ya nah safari ramadhan suh ya pagi bos Susi Chandra kapan ke Taiwan waduh ke Taiwan kapan ya ntar lah ya jadi dari situlah saya menyembak jadi semuanya itu relatif sebenernya bunga besar apa kecil nah kebanyakan anda berbicara gini sekarang kita ngomong di bunga ya di bunga ya kenapa anda bilang bunga kartu kredit itu besar karena anda membandingkannya dengan bunga KPR atau kredit modal kerja jadi ketika anda membandingkan dengan kredit KPR ataupun modal kerja nah ini sedikit sedikit nah ketika anda membandingkan dengan kredit KPR atau modal kerja pasti mahal karena apa di kartu kredit itu non agunan non jaminan jadi 3% per bulan kalau di KPR itu kan cuma sekitar 1% kalau di modal kerja kan sekitar 1,1% ya maka itu akan mahal ya tapi nah tapi nah ini benek titus Jakarta tanggal berapa ya minggu depan tanggal 17 atau 19 kalau gak salah 19 kalau benek titus coba cek di Jakarta disitu aja ya nah tapi anda harus paham kadang-kadang ketika anda membandingkan dengan KPR atau modal kerja itu seperti anda membandingkan antara apel dan pisang enak mana ya kan nah apel dan pisang itu enak mana ya ya beda karena apa anda harus membandingkan apple to apple bukan apple to banana ya nah kita harus paham bahwa apa kenapa saya ngomong apple to banana karena di kartu kredit adalah tanpa jaminan sedang di KPR modal kerja itu dengan jaminan loh artinya apa kalau kita berbicara resiko ini jauh lebih beresiko ketika anda kredit kemudian gak bisa bayar maka ini habis proses sita tapi kalau disini kan tidak ada sita artinya apa yang harus anda lakukan adalah anda bandingkan apple to apple nah ini yang penting nih ya kita bandingkanlah yang sama-sama produknya tanpa jaminan tanpa agunan nah ketika kita berbicara pada kredit yang tanpa jaminan tanpa agunan maka kita akan membandingkan apa satu ya kan KPR tanpa jaminan apa rentenir kita ngomong rentenir itu yang apple to apple nah sekarang saya mau tanya pada anda deh selama ini yang ada apa ibu bunga rentenir itu berapa coba dicek coba ditulis coba ditulis saya minta setahu di tempat anda itu bunga rentenir berapa setahu saya itu antara 10 tapi ada yang 20% 10 sampai 20% per bulan itu yang tanpa jaminan ya nah sekarang saya mau tanya di anda yang ada hadir ini ada berapa orang ya ada 41 orang ya nah ada Robby apa kabar Steven Joe 20% Susmoko Indra Dewa 20% ya gila nah itu sekarang kalau usia berapa kok masih segar sekarang usia 17 secara KTP hahaha ya saya usia 30 berapa ya 36 36 ya 20% ada yang 30% lagi pak wey denger-denger 15% per bulan dimanggarai eh dan 30% rentenir ya anda lihat setahu saya sih antara 10 sampai 20 ini ada yang 30% apa segala artinya apa pak bila dibandingkan apple to apple antara dari bunga kita ngomong tanpa jaminan ya tanpa jaminan ya apple to apple ya di bunga rentenir itu 30% sampai 10% kemudian di bunga kartu kredit itu 3% jadi daripada makan bunga rentenir lebih banyak makan bunga kartu kredit anda harus tahu bahwa yang kalau di Jawa itu ada namanya bank detail bank detail itu datang ke pasar-pasar ya dia bunga itu kadang 10% 2% diambil jadi kalau ada orang pinjem 100 ribu ya dia ngasihnya 80 ribu dan kemudian dia harus bayar itu nah jadi dibanding kalau kita berbicara dari yang apple to apple maka menurut saya bunga kartu kredit itu akan sangat murah sekali karena dibanding contoh ya banyak teman-teman dari developer ataupun kontraktor sudah ngerasakan rentenir itu seperti apa dan kartu kredit itu murah banget ya dan kita masih bisa ngakalin 0% pun bisa jadi kita ngakalin 0% pun bisa triknya nanti kalau dikelas saya ajarin triknya bagaimana saya ngakalin 0% ya nah jadi murah atau mahal itu tergantung kita nah sekarang pak kalau buat bisnis ya kalau buat bisnis simple ya kalau kita ngomong itulah kenapa saya ngomong di kartu kredit itu adalah solusi permodalan dari para UKM ya jadi kan bisnis itu beda ya Anda yang bisnis retail Anda yang grosser kalau Anda untuk grosser tipikal yang besar skala besar mungkin gak bagus gak valuable ya gak valuable karena apa contoh Anda bangun hotel modal kartu kredit gak valuable karena mereka itu jadi gini loh kalau Anda menggunakan memodalin dengan modal 10 juta 100 juta itu akan berbeda ketika modal Anda 10 miliar 100 miliar kalau Anda modal 100 miliar 10 miliar itu return of investment 10% per tahun udah bagus udah ciam soh kalau ciam soh ciam ik soroh ya nah tapi kalau kita berbicara dengan skala mikro mikro itu UKM bagi Anda yang kita mulai bisnis dengan modal 50 juta 100 juta 200 juta itu mencari 10% itu gampang ya contoh ya contoh saya lagi bikin proyek iseng iseng jelek-jelekan lah saya bikin proyek tetarik ya saya modalin 20 juta 20 juta ya omset sebulan sekarang udah sekitar 10 jutaan ya 10 juta itu kan sudah omsetnya 50% ya kalau keuntungan bersih paling sekitar 30% lah ya keuntungan bersih sekitar 30% 20% itu cukup banget daripada dengan saya memakai bunga di kartu kredit nah Nur Hakikwan view-nya mantap ya biar-biar nggak bosan lah ya nah oke Henry Lee ada aman bang pelecit hahaha bang pelecit kartu kredit pake cashback nah ini jadi jadi mindset ini yang harus Anda atap nangkan disini kalau Anda berbicara mahal apa segala nah kadang-kadang kan kita ngomong utang itu mahal apa segala itu kan warisan dari orang tua kita karena orang tua kita tidak biasa berhutang atau orang tua kita biasanya pake modal kerja ya pasti pasti mahal sekali karena dia terbiasa modal kerja kalau kita bergantung cuma bunga aja tapi kan ketika membandingkan sesuatu itu kan harus bandingkan antara manfaat benefit dan resiko nah antara benefit dan resiko itu Anda harus paham nah ini nanti yang saya akan sharing ya coba di cek postingan saya di bawah ya hari Selasa kelasnya di Jakarta kapan tanggal 19 tanggal 19 eh Juni tinggal cek aja ya nah nanti saya kasih linknya udah kemudian begini inilah yang nanti akan saya sharing itu di webinar saya jadi ada saya webinar ada tanggal berapa ya hari Selasa hari Selasa ada webinar bincang bisnis bagaimana step by step memulai bisnis dengan modal kartu kredit nah nanti kita akan belajar jadi saya akan menemui satu trik trik khusus yang saya baru praktekkan bulan-bulan ini saya nyoba triknya ini loh kok sukses ternyata satu trik khusus ini bisa menyelesaikan permasalahan saya selama satu bulan eh dua tahun terakhir dua tahun terakhir nih nah ada Susmoko pernah pakai kartu kredit BCA Smart Cash pak kemarin ditawarin CS nya BCA kartanya 1,8% saja kemudian bunganya sorry kalau dibahas sudah dibahas pak keputusan itu tadi eh belum belum saya belum dapat sih BCA ya daftar dimana jadi kalau cara daftarnya silahkan nanti di link cek aja di link ada di atas itu ada cara daftar seminar saya kalau di webinar coba di postingan bawah itu di postingan-postingan saya itu ada kan ada saya posting mau webinar seperti apa jadi kan saya memberikan saya ada dua pilihan menggunakan menyelesaikan masalah di kartu kredit sama step by step membangun bisnis modal kartu kredit dan ternyata teman-teman lebih banyak step by step membangun bisnis modal kartu kredit ya nah oke jadi kurang lebih seperti itu ya jadi trik-triknya itu seperti itu jadi besar kecil itu relatif ya anda contoh ya kalau anda merasa menggunakan kartu kredit 100 juta besar nanti anda saya kenalkan sama orang yang menggunakan kartu kredit dengan modal 1 miliar maka anda akan merasa kecil nah tapi kalau kita sudah tahu relatifitas ini kita kita hidup itu akan jadi lebih tenang oke jadi sementara dulu sementara itu dulu teman-teman untuk webinar ya siap-siap oke sampai ketemu di acara kelas saya saya ada kelas safari ramadhan di kelas kedekat revolution saya tidak akan mengandalkan seminar mungkin ada webinar aja jadi nantikan saya tunggu anda di kelas saya di kredit kredit revolution di Solo, Jogja, Semarang kemudian Bali, Jakarta, Surabaya oh iya yang membedakan adalah gini di kelas saya sekarang ya triknya adalah apa nah triknya adalah di kelas saya seminar sekarang sekarang setelah kelas nanti saya akan memberikan satu sesi yang luar biasa saya akan memberikan satu sesi private consulting jadi konsultasi private one on one antara saya dan anda itu luar biasa sekali itu empatnya luar biasa karena murid-murid saya yang sudah melahirkan sesi one on one consulting itu saya melihat 3 bulan 2 bulan hidupnya jauh push gitu ya karena apa karena satu hal wibu sekalian mungkin anda tidak ikut kelas saya saya tidak kehilangan apa-apa dari anda tapi ketika anda melewatkan kelas saya maka anda akan kehilangan satu orang mentor bahkan pakar kategori terbaik Indonesia yang mau mendengarkan masalah anda atau mau mendengarkan planning anda dan mau memberikan masukan terhadap performance istilahnya planning anda ke depan itu itu one ultimate advantage ketika anda belajar di kelas saya hari ini jadi kalau anda tidak ikut ya tidak masalah saya juga tidak ada masalah tapi kalau anda yang masalah itu justru di anda karena apa anda akan kehilangan satu orang yang mungkin ketika anda punya masalah anda bisa sharing sama saya masalah anda akan bisa cerita semua permasalahan anda tentang bisnis dan kredit dan kemudian saya akan bantukan cari solusinya dan kemudian kalau anda tidak punya masalah tapi anda punya cita-cita ke depan anda bisa brainstorming dengan saya secara empat mata jadi brainstorming bersama saya secara empat mata pak saya punya bisnis ini bagaimana step-stepnya saya akan membahas itu ya saya akan membahas itu lebih dalam dan saya akan memberikan anda step-by-stepnya dan itu powerful banget itu very-very powerful di kelas saya di workshop saya Kredikat Revolution itulah kenapa saya selalu challenge bagaimana saya berinovasi memberikan anda yang terbaik bagaimana caranya anda itu value-nya itu maksimal banget dan sudah terasa di beberapa angkatan terakhir itu value-nya very-very maksimal karena apa kebanyakan dari anda itu bingung anda mau kemana itu bingung apa yang harus anda lakukan itu bingung nah saya menunjukkan jalan yang terbaik diantara jalan-jalan yang sudah anda pilih mana jalan yang terbaik bagi anda oke sampai jumpa di webinar hari selasa dan juga di kelas Kredikat Revolution sukses selalu okei sampai jumpa di video Wah